Halo semuanya, apa kabar? Dan selamat datang kembali di Autorack Max. Sekarang kita mau ngebahas sebuah Glory. Tapi bukan yang ini. Karena kita ada mobil baru, Glory juga. Tapi ini Glory iAuto. Terus kalau kalian mikir, lah bang, bukannya udah bahas di Gias kemarin. Iya, tapi kita mau bahas produk finalnya. Yang bisa kalian beli April nanti. Ini dia. Iya, jadi buat si Glory iAuto ini, kita bakal bahas desainnya dulu. Dan kita cepet aja. Grill Mercedes. Lampu Honda. Lampu Sen Audi. Gado-gado banget ya. Tapi pemper depan baru dan lampunya udah LED. Juga ada lampu kabut ya. Dan dia lebih banyak sedikit daripada Glory 580 yang lama. Karena dia bempernya juga beda. Sama dia lampu depan udah auto. Dan kita beralih ke peleknya sekarang. Kalau dari band, dari merek bandnya ya. Dia masih sama. Dia masih pake GT Radial Safero. 18 inci. Dan kalau misalnya si Glory yang 580. Kan dia pake pelek yang mirip X-Trail ya. Two-tone-nya. Dia sekarang pake pelek yang gunmetal. Dan rem depan belakang dia cakram. Dan biar sporty. Kalipernya merah. Seperti Supra. Nah, jadi karena si Glory Eye Auto ini sebenernya flagshipnya DFSK ya. Buat saat ini. Makanya dia dikasih jor-joran. Lebih head-down feature-nya. Contoh. Kalau misalnya Glory 580 yang biasa kan cuma ada sunroof doang. Ini dia panoramic sunroof. Jadi sampai baris kedua. Sama dia ada kamera 360. Baru. Jadi bisa ngeliat kayak top-down gitu ya. Dan sama seperti 580 dia ada smart entry di driver sama passenger. Nah, dia kalau di-unlock. Spionnya ngebuka. Kalau kita lock. Spionnya nutup. Dan lampu send di spionnya udah LED. Sekarang kita berlanjut ke bagian samping. Masih sama seperti basic-nya sih. Gido 580. Jadi kita lanjut aja ke belakang. Nah, tadi kita udah bagian depannya dibahas. Shapingnya juga udah. Sekarang bagian belakang. Di sini yang baru adalah ini. Lampunya. Sebenernya bentuknya sama aja. Tapi dia cluster LED-nya itu baru. Dan salah lagi-lagi sama seperti Audi. Dia lampu send-nya sequential. Tapi bentuk LED yang ini. Dia mirip Torus Hammers-nya full-full. Gado-gado ya nih mobil. Dan kalau misalnya kalian mikir. Oh, bang. Ini Glory 580 bukan sih? Menurut DFS, kak. Ini bukan 580. Ini Glory. Eye Auto. Jadi kalau kalian beli mobil ini. Kalian harus jelasin. Ini bukan 580. Meskipun basic-nya sama aja. Dia ada defugger. Ada wiper belakang. Dan. Seperti mobil-mobil Eropa. Jerman yang modern. Kenal pot-nya. Palsu. Ada sensor parkir. Ada kamera parkir. Dan dia bagasinya udah elektrik ya. Buat bukanya. Sama dia ada kick sensor ya. Jadi tinggal sledding buat buka. Cuma. Karena biasanya gue suka dikerjain sama kick sensor. Gak pernah mau ngebuka terus. Jadi udahlah. Seperti biasa dia 7-seater. Dan kita bisa drop bangku belakangnya. Kalau misalnya pengen kargo yang lebih luas. Kalau pengen lebih luas lagi. Kita bisa drop juga bangku tengahnya. Dan di bawah sini. Dia ada storage rahasia lagi. Dan banseretnya. Dia ada di bawah sini. Tapi. Kalau 4 pelek lagi tuh pelek aloy. Banseretnya pelek kaleng. Baru kali ini gue gak dikerjain. Beneran. Loh. Jadi soal pintu bagasi yang gak tau kenapa tadi. Udahlah. Mungkin kerasukan om Jin. Sekarang kita bahas mesinnya. Tapi sebelum itu. Buat buka kap mesinnya. Dia ada tuas yang kita harus tarik 2 kali ya. Kayak beamer. Sekarang kita lihat. Dia dicetamik ke dalam-dalam. Pakai peredam. Dan pakai hidrolik. Bagus. Dia mesin 1500 turbo ya. Jadi sebenarnya relatif sama kayak yang Glory biasa. Glory 580. Dan dia tenaganya sekitar 150 PS atau horsepower. Dan 220 Nm. Penggerak menurut depan. Dan dia udah ada ABS. Udah ada stability control. Dan udah ada heel start assist. Dan katanya. Kata DSK. Dia CVT-nya diprogram. Jadi beda sama Glory 580. Entah lebih responsif. Entah lebih efisien. Kita juga belum tau. Karena toh kita juga belum nyompa mobilnya. Mungkin nanti ya. Kapan-kapan. Mungkin itu aja soal mesin. Jadi kita tutup dulu. Sekarang interior si Glory iAuto. Kita bahas yang paling jelas dulu ya. Setir. Masih original DFSK. Layar. Agak-agak Mazda atau BMW. Persneleng masih original. Kontrolernya juga BMW. Ini juga kayak BMW ya. Terus spirometernya ada. Jadi dia hitam. Terus ada warna biru. Di tengahnya kayak Suzuki Baleno. Interiornya gado-gado sih. Cuma dari bahannya sih bagus. Di sini empuk. Di sini plastik. Tapi dikasih motif kayu. Ya oke lah. Di sini juga. Sebenarnya ini plastik ya. Di sini juga. Terus dia glove box-nya soft opening. Ada dampnya gitu ya. Jadi bukanya itu elegan, halus. Dan kapasitasnya lumayan. Jog depan. Buat driver. Dia elektrik. Di sini juga buat penumpang. Dan seperti yang gue bilang. Dia punya panoramic sunroof yang besar. Sun visor-nya. Dia ada cermin buat driver. Dan buat passenger juga ada. Ada lampunya juga loh. Tapi sekarang kita bakal nyalain mobil ini. Nah pertama kita bahas dari posisi nyetirnya. Jadi dia masih sama kayak 580 ya. Agak tinggi. Emang agak commanding. Karena gimana pun juga ini SUV atau crossover. Untuk setirnya dia cuma bisa naik dan turun. Dia nggak bisa dimaju-mundurin. Sama buat ngatur spion kanan-kiri. Dia udah elektronik dan ada di sini. Ada juga buat buka atau tutup. Pintu bagasinya. Tapi kita juga bisa dari perintah suara. Nanti bakal gue kasih contoh gimana caranya. Di layar MID-nya dia masih monochrome ya. Jadi belum yang kayak full color kayak beberapa mobil modern lainnya. Sama di sini dia ada cruise control. Di sebelah kanan setir. Sama di kiri dia ada audio setir switch control. Tuas lampu depan. Tuas wiper. Dua-duanya udah ada mode auto. Sama bahan kulit buat sini ya oke lah. Standar. Dan kalau kita masuk ke gigi mundur. Sekarang. Dia bakal nampilin kameranya 360-nya di sini. Tapi di sini. Di sebelah kiri layar dia ada 4 titik kamera yang bisa kita pilih. Sekarang belakang. Kita mau lihat sebelah kiri. Kanan. Atau depan. Bisa kita pilih langsung dari sini. Tapi gambar 360-nya tetap standby. Kita masuk ke P lagi. Sama kalau misalnya kalian pengen ngecas. Di sini ada. Satu. Dua di depan. Dan ada dua cup holder. Tapi kalau misalnya nggak butuh ini. Kita tinggal tutup aja. Sama di sini ada shift lock. Sama snow mode. Yang nggak akan pernah kepake di Indonesia. Sama sebenernya mobil ini nggak punya driving mode. Yang nggak ada eco. Nggak ada comfort. Nggak ada sport. Tapi dia cuma ada satu mode buat transmisinya. Jadi selain drive yang normal seperti ini. Kita geser ke kanan. Dia bisa sport. Dan bisa manual. Tapi dia cuma bisa manual dari sini. Karena dia nggak ada pedal shift. Oke. Dia aslinya udah auto. Climate control. Tapi dia nggak dual zone. Jadi cuma single zone. Dan seperti gue bilang tadi. Dia ada panoramic sunroof. Tapi satu hal yang mengganggu adalah waktu kita lihat kain yang jadi covernya. Dia itu agak sedikit transparan. Jadi agak sedikit meragukan ya. Apakah kain yang agak transparan ini sebenarnya efektif buat nahan panas atau nangkal panas atau nggak. Cuma ya kita lihat nantilah. Di sini ada storage buat kacamata. Dan dia spionnya udah day and night meskipun belum auto. Di sini dia ada center console box yang sebenarnya dalam. Tapi luasnya tuh kepotong sama colokan AUX sama USB. Buat sabuk pengaman dia bisa diatur tinggi atau rendahnya. Seperti ini. Dan kita lanjut ke piece the resistance dari mobil ini. Tapi meskipun dia tuh desainnya gado-gado ya. Gue bilang tadi kan. Suzuki, BMW, Mazda, BMW lagi. Tapi dia feature unggulannya masih dipertahanin. Karena dibalik sini dia ada deskamp. Jadi kita tinggal masukin SD card. Ada slot di sebelah sini. Kita bisa ngerekam apapun yang terjadi di jalan. Jadi kalau misalnya kalian yang suka post-post di Instagram, di sosmed. Tentang apa yang terjadi di deskamp kalian. Ini mobil yang cocok buat kalian. Nah jadi kita masuk ke poin pokok dari mobil ini. Yaitu artificial intelligence-nya atau kecerdasan buatannya. Jadi kan kalau Wuling-nya punya Halo Wuling. Mercedes punya Hey Mercedes. BMW punya Hey BMW. Honda punya OK Honda. Dia punya Hey Glory. Hey Glory. Tapi dia suaranya kecil ya. Tapi ini tergantung sama volume audionya sendiri. Jadi kalau kita kecilin, emang nggak kedengeran. Jadi kita harus kedengeran dulu sebentar. Open sunroof. Oke, opening sunroof. Nah ini jadi contoh apa yang bisa kita lakuin sama si Hey Glory ini. Kalau misalnya kita suruh buka sunroof, dia bisa. Kalau misalnya disuruh naikin atau turunin AC, dia juga bisa. Contoh nih ya. Hey Glory. Hello. Increase fan speed. Oke. Fan volume is increased by one level. Oke. Cuma untuk beberapa hal soal head unit ini, ada yang harus jadi catatan. Pertama, dia punya navigasi. Contoh kita tekan shortcut Navi di sini. Dia pakai pihak ketiga ya, navigasinya. Tapi dia navigasi yang terpasang di sini, dia harus connect ke internet. Jadi sebenarnya agak repot sih. Jadi kita harus nyalain hotspot, terus connectin ke internetnya itu agak PR sebenarnya. Mungkin bisa pakai Android atau iPhone. Sebenarnya bisa sih kalau mau pakai HP Android, iPhone. Dia bisa di mirror ke sini. Jadi dari HP kita dicolok sini pakai kabel, dia bisa nampilin apa yang ada di HP kita. Cuma kita touchscreennya nggak bisa dari sini. Harus dari HP kita masing-masing. Ya jadi sebenarnya agak sedikit merepotkan sih. Tapi daripada nggak dikasih, ya mungkin harusnya bisa lebih baik lagi. Nah jadi fitur yang masih andalannya ya, si Glory ini ya. Dia punya electronic parking brake. Tapi dia nggak ada brake hold di belakangnya ya. Dan lagi-lagi, ini persenelan kayak joystick BMW. Tapi kan kalau BMW kan udah elektronik ya, ini masih manual. Ini iDrive BMW. Ini juga BMW. Oke, jadi karena bagian depan udah selesai, kita lanjut ke bagian belakang. Bagian belakangnya sebenarnya relatif sama aja ya. Maksudnya AC masih sama, terus kantong kantong juga sama. Bahan-bahannya di sini jadi lebih membaik daripada yang lama. Karena di sini empuk, terus ada aksen kayu lagi yang sebenarnya plastik. Tapi aksen kayunya bagus ya, doff. Jadi dia nggak mengkilap, jadi kesennya lebih elegan. Sama ada lapisan kulit di dual trim, power window, door lock, sama door pocket. Masih ada. Dan di sini masih jadi salah satu yang luasnya bagus. Jadi tinggi gue 178 dan ruang kepala bagus, ruang kaki bagus. Tapi ini posisi jog paling mundur. Kalau dimanjuin, lihat kan? Bengkul gue mentok. Jadi emang harus kompromi antara yang depan, tengah, sama belakang. Nah, dia ada armrest. Ada dua cup holder. Ada satu kantong di sini. Tapi kayaknya nggak ada charger ya di baris tengah. Jadi charger cuma di depan, sama di bagasi. Dan kalau misalnya mau masuk baris ketiga, lagi-lagi ini kelemahannya Devesca, Peugeot, sama Renault. Mereka nggak pernah mindahin akses buat baris ketiganya dari sini ke sini. Kita setir kanan nih. Ya, jadi oke lah kita langsung coba aja. Oh ya, BTW jok ini udah isofix ya. Dan dia bisa di-reclient juga, jadi kita langsung coba aja. Sekarang gue bakal majuin dulu, biar kalian bisa lihat. Nah. Ya, kalau di belakang sini, ruang kepala tinggal sisa sedikit, dan ruang dengkul juga sedikit. Gue tolong dewasa dengan tinggi 1.8 cm. Headrest-nya pas, surprisingly. Ada dua cup holder masing-masing di sebelah sini, dan kalau mau charger, itu ngumpet di bagian kanan belakang sini. Jadi emang agak PR, karena sebenarnya charger-nya juga buat, ini, vacuum cleaner buat bersihin bagasi. Dan ini jok depan kan udah di-sliding-in agak maju. Kalau dimundurin gimana? Nggak enak. Udah, keluar. Oke, jadi untuk kesimpulan sementara untuk first impression saat ini, kita jadi ingat waktu si Glory yang ini pertama kali keluar. Ngeliatnya sih oke secara bentuk ya, tapi begitu liat yang ini, kita jadi mikir, harusnya ini yang pertama dikeluarin. Jadi bukan yang ini, tapi yang ini. Dan ya sebenarnya kalau mau dibilang facelift, ini bisa dibilang facelift-nya. Tapi DFSK di sini, ini dijual sebagai tipe tertingginya DFSK. Untuk perubahannya, meskipun gado-gado, ya seperti gue bilang, Mercedes, Honda, Audi, BMW, Mazda, tapi bisa didesain atau digabungin dalam satu packaging yang cakep. Dari luar, depan, samping, belakang juga masih kelihatan cantik. Dari dalamnya juga oke, jadi ada perubahan kayak layar, bahan-bahan, terus kecerdasan buatannya yang Hey Glory itu, sebenarnya masih oke. Tapi apakah dia masih sama aja kalau dikendarain seperti Glory yang sebelumnya? Apalagi DFSK bilang, CVT-nya ada yang beda dibanding sama 580. Dan mungkin itu aja dari Autorad Max. Thank you banget udah nonton. Kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa di-like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa berikan komentar kalian. Oke semuanya, gue Hilario Satrio, pamit untuk diri, hati-hati di jalan. Dadah! Baru kali ini gue nggak dikerjain, beneran. Loh! Udah lah, tutup aja. Tutup, woy. sub indo by broth3rmax